Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yuk, simak materinya. Mari kita belajar. B. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Jaringan yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah jaringan pada hewan. Yang kedua adalah jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada hewan itu dibagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah jaringan epitel. Yang kedua itu adalah jaringan ikat. Yang ketiga itu adalah jaringan otot. Yang keempat itu adalah jaringan sarap. A. Jaringan epitel. Jaringan epitel terbagi menjadi dua klasifikasi. Yaitu, yang pertama epitelium penutup. Epitelium penutup dan pelapis adalah lapisan sel yang menutupi bagian internal dan eksternal permukaan tubuh dan organ serta melapisi rongga tubuh dan organ berongga. Yang kedua, epitelium glandular. Epitelium glandular berasal dari epitelium yang melapisi atau menutupi sel-sel yang tumbuh sampai ke dalam jaringan penunjang. Jaringan epitelium adalah jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan tubuh atau organ baik permukaan dalam atau endotelium, permukaan luar atau eksotelium, maupun membatasi rongga tubuh atau mesotelium. Berdasarkan bentuk dan susunannya, ada beberapa bentuk jaringan epitel, antara lain. Yang pertama, berbentuk pipih. Contohnya, epitel pipih berlapis banyak dan epitel pipih selapis. Contoh jaringan epitel, yaitu pembuluh darah, pembuluh limpa, selaput bagian dalam telinga, rongga mulut, pagina, rongga hidung. Yang kedua, berbentuk kubus. Contohnya, epitel kubus berlapis banyak dan epitel kubus selapis. Contoh, melapisi permukaan dalam lensa mata. Permukaan indung telur, membentuk saluran kelenjar minyak dan keringat. Yang ketiga, berbentuk silinder. Contohnya, epitel silinder berlapis banyak dan epitel silinder selapis. Biasanya, melapisi permukaan dalam lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, saluran pernafasan, saluran ekskresi, kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, saluran ekskresi besar, saluran reproduksi jantan. Fungsi jaringan epitel yaitu sebagai A. Proteksi A. Alat pertahanan dari benturan atau luka Pertahanan terhadap benda asing dan mikroorganisme B. Absorsi Sebagai penyerap sari makanan pada usus C. Sekresi Untuk mensekresi sperma pada testes D. Ekskresi Untuk mengatur suhu tubuh Atau untuk pengeluaran keringat E. Transportasi Untuk mengatur tekanan osmosis dalam tubuh F. Mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh B. Jaringan ikat Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat atau menghubungkan jaringan dan alat tubuh Jaringan pengikat dibagi menjadi dua Yaitu Yang pertama jaringan pengikat umum Yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat Yang kedua jaringan pengikat khusus Yang terdiri dari jaringan darah Jaringan kartilago dan jaringan tulang 1. Jaringan pengikat umum Yang terdiri dari yang pertama jaringan ikat longgar Jaringan ikat longgar adalah jaringan terbanyak yang dimiliki tubuh Perhatikan gambar jaringan ikat longgar Yang terdiri atas Makropak Fibroblast Serabut kolagen Kapiler darah Serabut elastin Dan matrik interselular B. Jaringan ikat padat Disebut jaringan pengikat serabut putih Karena pada matriksnya terdapat serat-serat berhimpit Yang terbentuk dari serat kolagen Perhatikan gambar jaringan ikat padat Di sana terlihat serat kolagen Nukleus fibroblast Ligamen Dan tendon Jaringan ini membentuk perakatan otot Dengan tulang yang disebut tendon Membentuk tempat persendian tulang Dengan tulang yang dikenal dengan istilah ligamen 2. Jaringan pengikat khusus Yang pertama Jaringan darah adalah jaringan ikat yang sebagian besar Pembentukannya berupa cairan Matrik dalam darah tersusun oleh garam mineral Protein terlarut dan air Matrik darah disebut plasma Fungsi darah adalah Sebagai alat transport Substansi dari satu bagian ke bagian lain Dalam organ tubuh Darah juga berperan penting Sebagai sistem kekebalan B. Jaringan kartilago Adalah jaringan ikat Pembentuk material rangka Yang fleksibel dan kuat Yang tersusun oleh serabut kolagen Dalam matrik Lokasi kartilago Banyak ditemukan di bagian ujung tulang keras Telinga, hidung, dan ruas tulang belakang Berikut gambar jaringan kartilago Yang pertama Hialin Yang kedua Pibrosa Yang ketiga Elastis Itu adalah gambar dari jaringan kartilago C. Jaringan tulang Adalah jaringan ikat yang keras dan kaku Seperti halnya kartilago Jaringan ini tersusun oleh serabut kolagen Dalam matrik Dan di dalamnya memiliki kalsium Yang dapat diserap oleh darah Perhatikan gambar jaringan tulang berikut Pada jaringan tulang ini terdapat Periosteum Jaringan tulang Kanalikuli Lamella Lakuna Osteon Trabecula Saluran Huppers Dan saluran Polkman C. Jaringan otot Jaringan otot adalah Jaringan yang tersusun atas sel-sel otot Dan bersifat lentur Jenis jaringan otot terdiri dari Otot jantung Otot lurik atau rangka Dan otot polos A. Otot polos Otot polos adalah Salah satu otot Yang mempunyai bentuk Yang polos Dan bergelondong Cara kerjanya Tidak disadari Atau tidak sesuai kehendak Memiliki satu nukleus Yang terletak Di tengah sel Otot ini Biasanya terdapat Pada saluran pencernaan Seperti lambung Dan usus B. Otot lurik Atau otot rangka Otot rangka Merupakan jenis otot Yang melekat Pada seluruh rangka Cara kerjanya Disadari Bentuknya Memanjang Dengan banyak lurik-lurik Memiliki nukleus banyak Yang terletak Di tepi sel Contoh otot Pada lengan C. Otot jantung Otot jantung Hanya terdapat Pada jantung Otot ini Merupakan otot Paling istimewa Karena memiliki Bentuk Yang hampir sama Dengan otot lurik Yakni Mempunyai lurik-lurik Tapi bedanya Dengan otot lurik Yaitu Bahwa otot lurik Memiliki Satu atau dua Nukleus Yang terletak Di tengah Atau tepi sel Dan otot jantung Adalah satu-satunya Otot yang memiliki Percabangan Yang disebut Duskus Interkalaris Otot jantung Memiliki kesamaan Dengan otot polos Dalam hal Cara kerjanya Yaitu Tidak disadari D Jaringan sarap Jaringan sarap Adalah jaringan Yang berfungsi Untuk mengatur Aktivitas otot Dan organ Serta menerima Dan meneruskan Ransangan Jaringan sarap Terdiri dari Sistem sarap pusat Atau neuron Dan sistem Sarap tepi Atau Neuroglia Dimana Neuron Berfungsi Sebagai pembawa Dan pengirim pesan Atau sinyal Dan Neuroglia Adalah sel Yang tidak ikut Berperan dalam Transmisi Impus Tetapi Menunjang kerja Neuron Neuron Terdiri dari Bagian-bagian Yang pertama Dendrit Adalah Penjuluran Bercabang-cabang Bercabang-cabang Dari badan sel Yang berfungsi Untuk menerima Sinyal Untuk diteruskan Ke badan sel Yang kedua Badan sel Adalah Bagian utama Neuron Yang mengandung Inti Badan sel Dapat terletak Di sistem Sarap pusat Dapat pula Di luar Sistem sarap pusat Pada kasus pertama Disebut inti Sedangkan Kumpulan badan sel Di luar Sistem sarap pusat Disebut Ganglion Atau Simpul Sarap Yang ketiga Akson Adalah Penjuluran Memanjang Dari badan sel Yang berfungsi Untuk meneruskan Sinyal-sinyal Dari badan sel Ke neuron Yang lain Atau Ke efektor Fungsinya Seperti Kabel telpon Ini adalah Gambar Neuron Dan bagian-bagiannya Dua Jaringan Pada tumbuhan Jaringan tumbuhan Relatif Lebih homogen Daripada Jaringan hewan Tumbuhan Tidak memiliki Kemampuan lokomosi Secara aktif Sebagaimana hewan Kemampuan lokomosi Maksudnya adalah Kemampuan berpindah Atau bergerak Jadi Tumbuhan Tidak dapat bergerak Seperti Hewan Meskipun demikian Banyak sel-sel baru Terbentuk Untuk berbagai jaringan Sebagai kompensasi Banyaknya sel-sel yang mati Yang menjadi pasif Karena berperan Sebagai sel-sel Penyimpan cadangan Energi Misalnya Pada buah Atau umbi Dan untuk Mengisi jaringan baru Karena tumbuhan Selalu bertambah Masanya Khususnya Bagi tumbuhan Tahunan Jaringan pada tumbuhan Dibagi Menjadi Dua macam Yaitu Yang pertama Jaringan Meristematik Atau muda Yang kedua Jaringan tetap Atau permanen Atau dewasa Satu Jaringan Meristematik muda Adalah Jaringan yang Terus-menerus Membelah Dan tidak memiliki Fungsi khusus Jaringan ini Relatif sangat muda Sitoplasmanya Penuh Mempunyai Kemampuan Totipotensi Yang tinggi Karena kemampuan Membentuk jaringan Yang lain Berupa jaringan Dewasa Jaringan Meristem Dibagi menjadi Dua macam Yaitu A. Jaringan Meristem primer B. Jaringan Meristem sekunder A. Jaringan Meristem primer Adalah Perkembangan Lebih lanjut Dari pertumbuhan Embryonal Atau tunas Kegiatan Jaringan Meristem primer Akan menjadikan Batang dan akar Bertambah panjang Bukan melebar Hal ini Karena Pada jaringan Tersebut Cenderung Menghasilkan Hormon Auxin Yang mengakibatkan Terjadinya Pembelahan Yang terus menerus Ke arah Memanjang Pertumbuhan Jaringan Meristem primer Disebut Pertumbuhan primer Meristem yang Terdapat Di ujung akar Dan batang Disebut dengan Meristem apikal Atau Dominan apikal Ini adalah Gambar Jaringan Meristem primer B. Jaringan Meristem sekunder Adalah Jaringan meristem Meristem yang berasal Dari jaringan dewasa Yaitu Kambium Dan Kambium Gabus Jaringan meristem Sekunder Adalah Jaringan meristem Meristem yang berasal Dari jaringan meristem Primer Yang melakukan Deprensiasi Dan spesialisasi Seperti layaknya Jaringan dewasa Namun Mempunyai Kemampuan Totipotensi Jaringan ini Berada Di bagian tengah Dari organ Untuk melakukan Pembentukan jaringan Yang berbeda Dari yang sebelumnya Pertumbuhan Jaringan meristem Sekunder Disebut Pertumbuhan Sekunder Yang kegiatan Jaringan meristem Sekunder Dapat menimbulkan Pertambahan besar Tubuh Tumbuhan Contoh Jaringan meristem Sekunder Yaitu Kambium Ini adalah Contoh Gambar Jaringan meristem Sekunder Kambium Adalah Lapisan Sel-sel tumbuhan Yang sebenarnya Merupakan Jaringan dewasa Seperti epidermis Parenkim Kolenkim Sekrenkim Namun Sel-selnya Mempunyai Kemampuan Totipotensi Karena Yang pertama Aktivitas Kambium Yang merupakan Jaringan meristem Sekunder Yang membelah Terus-menerus Membesar Dan berdeprensiasi Kedalam Membentuk Pembuluh Kayu Sehingga Batang tanaman Membesar Dan keluar Membentuk Pembuluh Tapis Atau kulit Yang biasa Disebut Dengan Ploem Serta Keduanya Sebagai Jaringan Pengangkut Atau Transportasi Zat Pembentukan Silem Maupun Ploem Setiap Tahun Sangat Ditentukan Oleh Kandungan Air Atau Tergantung Musim Baik Itu Musim Hujan Ataupun Musim Kemaruh Jika Musim Penghujan Pembentukan Silem Dan Musim Kemaruh Perbedaan Tersebut Akan Membentuk Lingkar Tahun Pada Batang Kayu Tanaman Berdasarkan Kemampuan Pembentukan Jaringan Kambium Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Kambium Paskuler Yaitu Kambium Yang Terdapat Di Dalam Berkas Pengangkutan Yang Berfungsi Kearah Luar Membentuk Ploem Sekunder Dan Kearah Dalam Membentuk Silem Sekunder Yang Kedua Kambium Interpaskuler Kambium Yang Terdapat Di Antara Dua Berkas Pengangkutan Atau Di Luar Berkas Pengangkutan Yang Berfungsi Membentuk Jari-Jari Ampulur Berdasarkan Letaknya Jaringan Meristem Dibedakan Menjadi Tiga Yaitu Yang Pertama Meristem Apikal Ini Adalah Gambar Jaringan Meristem Apikal Serta Bagian Bagiannya Baik Dari Pucuk Yang Kedua Meristem Interkalar Ini Adalah Gambar Jaringan Meristem Interkalar Serta Bagian Bagiannya Yang Ketiga Meristem Lateral Ini Adalah Gambar Bagian Bagian Meristem Lateral Dua Jaringan Tetap Atau Permanen Atau Dewasa Adalah Jaringan Yang Berasal Dari Pembelahan Sel-sel Meristem Primer Maupun Sekunder Yang Sudah Mengalami Perubahan Bentuk Atau Wujud Sesuai Dengan Fungsinya Yang Bersifat Tidak Aktif Membelah Tidak Tumbuh Dan Juga Tidak Berkembang Lagi Jaringan Dewasa Dikategorikan Menjadi Tiga Kelompok Yaitu Yang Pertama Jaringan Epidermis Atau Jaringan Pelindung Yang Terdiri Dari Sel-sel Yang Menyusun Lapisan Luar Daun Dan Bagian Bagian Tumbuhan Yang Masih Muda Yang Kedua Jaringan Pengangkut Atau Menyusun Silem Dan Ploem Dan Yang Ketiga Adalah Jaringan Dasar Yang Mencangkup Parenkim Klorenkim Kolenkim Dan Sekrenkim Satu Jaringan Pelindung Yang Pertama Jaringan Epidermis Merupakan Jaringan Yang Terletak Paling Luar Pada Setiap Organ Tumbuhan Akar Batang Dan Daun Berfungsi Sebagai Pelindung Organ Dalam Tumbuhan Pelindung Terhadap Hilangnya Air Karena Penguapan Kerusakan Mekanik Perubahan Suhu Dan Hilangnya Zat Zat Makanan Ciri Jaringan Epidermis Yaitu Terdiri Dari Sel Hidup Bentuk Persegi Panjang Susunan Serapat Tidak Ada Ruang Antarsel Tidak Ada Kloropil Dinding Sel Bagian Luar Mengalami Penebalan Dapat Termodifikasi Menjadi Stomata Trikoma Spina Atau Duri Pelamen Sel Kipas Dan Sel Kersik Ini Adalah Gambar Jaringan Epidermis Ini Adalah Gambar Stomata Ini Adalah Gambar Trikoma Ini Adalah Gambar Spina Atau Duri Ini Adalah Gambar Pelamen Selanjutnya Jaringan Gabus Jaringan Gabus Adalah Jaringan Pelindung Yang Dibentuk Secara Sekunder Menggantikan Epidermis Batang Dan Akar Yang Telah Menebal Akibat Pertumbuhan Sekunder Jaringan Periderma Atau Gabus Berfungsi Sebagai Pelindung Tumbuhan Dari Kehilangan Air Dua Jaringan Pengangkut Atau Penyongkong Bertugas Mengangkut Zat-zat Atau Air Maupun Hara Dari Akar Ke Daun Atau Sebaliknya Yang Dibutuhkan Oleh Tumbuhan Serta Menyongkong Tumbuhan Untuk Berdiri Secara Kokoh Dan Kuat Jaringan Pembuluh Pada Tumbuhan Ada Dua Macam Yaitu Yang Pertama Pembuluh Tapis Atau Peluem Dan Yang Kedua Adalah Pembuluh Kayu Atau Silem Satu Pembuluh Tapis Atau Peluem Adalah Suatu Jaringan Yang Kompleks Yang Tersusun Atas Sel Tapis Sel Penyerta Sel Serabut Kulit Kayu Dan Sel Parenkin Kulit Kayu Jaringan Ploem Berfungsi Mengangkut Dan Mengedarkan Zat Makanan Hasil Potosintesis Dari Daun Keseluruh Bagian Tumbuhan Dua Pembuluh Kayu Atau Silem Adalah Suatu Jaringan Yang Kompleks Yang Terdiri Dari Beberapa Sel Yang Berbeda Baik Sel Hidup Maupun Tak Hidup Jaringan Silem Berfungsi Mengangkut Atau Menyalurkan Air Mineral Dan Nutrisi Dari Akar Ke Daun Tersusun Dari Parenkim Silem Serabut Silem Trakaet Dan Komponen Pembuluh Ini Adalah Gambar Jaringan Pengangkut Atau Penyongkong Dan Bagian 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 Tiga Jaringan Dasar Atau Disebut Jaringan Parenkim Adalah Jaringan Yang Menyusun Sebagian Besar Jaringan Jaringan Pada Zat Akar Batang Daun Dan Buah Serta Terdapat Di Antara Silem Dan Ploem Ciri Sel 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 hidup Berukuran Besar Tipis Dan Lentur Umumnya Berbentuk Segi Enam Banyak Pakuola Memiliki Ruang Antar Sel Sehingga Ruangan Tidak Rapat Mampu Bersifat Embryonal Atau Meristem Karena Dapat Membelah Diri Jaringan Dasar Atau Parenkim Meliputi Jaringan Klorenkim Kolenkim Dan Sklerenkim Jaringan Klorenkim Merupakan Jaringan Parenkim Yang Banyak Mengandung Kloropil Seperti Halnya Pada Mesopil Merupakan Bagian Jaringan Aktif Untuk Kelansungan Fotosintesis Maka Akan Banyak Kloroplas Jaringan Kolenkim Merupakan Jaringan Tumbuhan Yang Berfungsi Sebagai Jaringan Penguat Terutama Pada Organ-organ Tumbuhan Yang Masih Aktif Membelah Dan Tumbuh Serta Berkembang Jaringan Kolenkim Tersusun Atas Sel-sel Yang Masih Hidup Jaringan Ini Dapat Dijumpai Pada Batang Daun Bunga Dan Buah Serta Akar Yang Terkena Matahari Jaringan Sklerenkim Yaitu Jaringan Penguat Tumbuhan Yang Memiliki Dinding Sekunder Yang Tebal Dan Mengandung Zat Lignin Jaringan Sklerenkim Pada Tumbuhan Memiliki Sel-sel Yang Kenyal Dan Tidak Mengandung Protoplas Jaringan Sklerenkim Akan Mudah Ditemukan Pada Bagian Tumbuhan Yang Tidak Lagi Mengadakan Pertumbuhan Dan Perkembangan Jaringan Terbagi Atas Dua Yaitu Serabut Sklerenkim Dan Jaringan Skleret Atau Sel-sel Batu Ini Adalah Gambar Jaringan Dasar Dan Bagian Bagian Jangan Lupa Support Channel Andi Patimatul Islam Dengan Cara Klik Like Comment Share Dan Subscribe Perhatikan Gambar Di Samping Buat Pembahasan Setiap Satu Buku Akan Dibuat Menjadi Satu Playlist Jadi Kalian Tinggal Kunjungi Playlist Andi Patimatul Islam Jangan Lupa Mampir Di Komunitas Ku Juga Ya Thanks For Watching See You Next Time Bye Bye